Ke informasi lain, ribuan kartu Indonesia Pintar atau KIP ditemukan di rumah warga di kawasan Nginden, Jangkungan, Surabaya. Belum diketahui siapa menaruh ribuan kartu Indonesia Pintar yang seharusnya dibagikan kepada warga Kelurahan Sukolilo dan Gebang Putih, Surabaya. Inilah ribuan kartu Indonesia Pintar yang ditemukan oleh warga di sebuah kiosk laundry di kawasan Nginden, Surabaya. Ribuan kartu Indonesia Pintar ini terbungkus dalam karung dan bercampur dengan tumpukan pakaian yang akan dilaundry. Penemuan ini terjadi saat pemilik laundry dan anaknya hendak membereskan tumpukan laundry, namun mereka mendapati karung yang tidak mereka kenali. Merasa curiga dengan isi karung, mereka sempat membuka dan mendapati ribuan kartu Indonesia Pintar yang seharusnya dibagikan kepada warga Kelurahan Sukolilo dan Gebang Putih, Surabaya di dalamnya. Jadi kita awalnya gak berani buka begitu, saya buka ternyata kok isinya kartu pintar, kartu Indonesia Pintar sehingga kami berusaha untuk bawa ke PRT setempat, dari PRT kita sharekan ke Kelurahan. Ribuan kartu Indonesia Pintar ini langsung diamankan oleh aparat POSEC Sukolilo, Surabaya. Penyidikan masih dilakukan kepolisian untuk mencari pelaku yang menaruh ribuan kartu KIP tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya. Terima kasih telah menonton!